Yo, bersama saya lagi Herdaro Putra, HP 300000, UPPO A37 Reverbis Pada video kali ini, aku mencoba main game Mobile Legends di HP ini HP ini memorinya 2x16, RAM 2GB, ROM 16GB Chipsetnya HP ini pakai Mediatek 6750, fabrikasi 28nm, inti CPU 8 core Layarnya masih IPS LCD dengan luas 5 inci Untuk refresh rate-nya sudah 60Hz, kemudian resolusi layarnya 720x1280px Untuk OS-nya, HP ini masih di Android Lollipop ya, Android Lollipop atau Android 5 Kemudian untuk kameranya, di kamera belakang HP ini single camera Dengan resolusi 8MP dan kamera depannya juga single camera, resolusinya 5MP Untuk baterainya, HP ini tidak gede-gede amat sih, cuma 2630mAh Oke, langsung saja kita masuk ke dalam game Mobile Legends-nya Oke, saat ini aku sudah masuk ke dalam game Mobile Legends di HP OPPO A37 Reverbis ini Saat masuk ke dalam gamenya, ada notif, perangkat Anda kehabisan ruang penyimpanan Untuk menjamin performa game, kami akan mengaktifkan fitur penyertiran resource Pelajari lebih lanjut mengenai penyertiran resource Jadi, memori di HP ini tuh yang RAM 2GB dan RAM 16GB ini Itu memorinya nggak cukup kalau dipakai buat download sosmed sekalian game Mobile Legends Karena game Mobile Legends sendiri aja sekarang memorinya kalau nggak salah udah sampai 8GB ya Jadi, itu gede banget memang Untuk memorinya yang 2x16 nggak cukup buat untuk mendownload semua data Mobile Legends ini Jadi, memang datanya itu nggak bisa ke-download semuanya Oke, langsung aja kita masuk ke dalam gamenya aja ya Kita masuk ke dalam gamenya, kita main klasik Oke, sudah masuk ke dalam game Mobile Legends-nya Ini aku main pakai Hanzu Aku main pakai Hanzu nih ya Kita coba langsung aja farming Walaupun datanya nggak ke-download semuanya Tapi, overall lumayan oke ya Mungkin ada update di Mobile Legends-nya Biar datanya itu nggak ke-download semuanya Tapi, masih bisa dimainin Tapi, untuk tampilan grafiknya agak buruk gitu Seperti ini agak buruk Grafik bawaannya ada di grafik rendah dan refresh rate tinggi Kita ikutin aja di grafik rendah aja Kalau main pakai HP ini Jangan dinaik-naikin Takutnya malah nge-lag ya Tapi, nanti kita coba naikin juga ke grafik tinggi kayak gimana Oke, kita langsung aja Farming-farming Kita agak kerasin aja kali ya Biar kedengeran Oke nih Untuk main Mobile Legends Tapi, memang agak berat banget buat main Mobile Legends Hmm, agak berat Kita referee aja Nggak usah tartel-tartelan Oke, disini ada Moskov Kita kukulin Ini aku main klasik kayak yang lawan komputer gitu Kayak lawan komputer main klasik nih Tapi, nggak apa-apa ya Untuk ngetes-ngetes aja sih oke Kita ngetes-tes aja Tes itu harus sampai puas Di grafik rendah ini lancar banget Langsung kita naikin aja ke grafik tinggi Seperti apa hasilnya Oke Ini udah aku naikin ke grafik tinggi ya Ini udah di grafik tinggi Kok tumben Dinaikin ke grafik tinggi Nggak ada notif Notif om diri ketahuan Kalau di grafik tinggi Aduh dicuri pula nih Udah jai rot Idih mati cuy Oke, aku udah ada di hidup lagi ya Karena mobilization ini game mati suri Jadi kalau mati bisa hidup lagi Nggak apa-apa mati Kita beli corrosion aja Ini pinku aman ya Ada di 39, 40 MS, 60 Stabil di hijau Ternyata musuhnya dairod nya ini Memang agak ngerti main ya Walaupun ada timnya dairod Itu musuhnya kayak bot Tapi nggak apa-apa Ini kadang-kadang sentuhannya juga Nggak kesentuh gitu ya Ini Julian Tengku Eh, ada makanan tuh Kita retri aja Langsung kita pukulin Aduh, wakil aegis pula Jangan sampai lolos Oke Oke, untuk main mobilization Sejauh ini cukup oke Tapi memang HP-nya itu patah-patah Delay patah-patah Jadi wajar aja Harga HP ini murah Dan tentunya Datanya nggak bisa Ketownload 100% ya Ini kan untuk Ngarahin skillnya juga Kadang-kadang itu Agak nggak kesentuh gitu Padahal udah aku arahin Jadi ini tadi Udah aku coba Download datanya Sampai 100% Tapi kenyataannya Emang nggak bisa 100% ya Karena memory HP ini Tahu sendirilah ya Untuk penyimpanannya Cuma 16GB Kalau HP dengan penyimpanan 16GB itu Mungkin yang tersisa Cuma 9GB aja 9GB kalau mau download Mobilization 100% Itu udah hampir 8GB Terus yang 1GB Kalau dipakai buat Sosmet itu Udah tipis banget Jadi memang aku isi Sosmet terlebih dahulu Mobilization-nya belakangan Jadinya memang Nggak bisa 100% Oke Untuk baterainya Terbilang cukup boros ya Tadi di 42% Kalau nggak salah Sekarang udah 38% Padahal baru main Sekitar 4 atau 5 menit aja Udah hilang segini ya Apalagi mungkin Kalau Ini agak Nge-frame tadi ya Padahal sinyalku Tadi stabil Cuma sedikit merah Ini ngapain deh Definisi mukil Yang sesungguhnya Hmm Definisi mukil Yang sesungguhnya Ini juga Definisi mukil Yang sesungguhnya Definisi mukil Yang sesungguhnya Memang kalau main Klasik tuh Kadang-kadang Ada yang kayak gitu Eh Ada orang loh Hampir aja Aku meninggal Ada Moskov Disitu loh Nggak lihat Nih kan Untuk jalan Tau-tau Nggak bisa Untuk jalan Tau-tau Nggak bisa Kayak gini Padahal udah Dipencet-pencet Tapi tau-tau Nggak bisa Sudah Masih 38% Masih oke Baru di 5 menit 5 menit aja Udah tinggal Segini Itu rame banget Disitu Kita ngambil Buff Yang merah aja Langsung Buat Namanya Demon Hunter Sword Oke Ini di grafik Tinggi kok Tumpahin Nggak ada Pemberitahuan FPS-nya Terlalu rendah Biasanya kan Kalau HP-HP Kentang Ada pemberitahuannya Kalau dinaikin Grafiknya Ada tulisan FPS Terlalu rendah Tapi Ini kok Nggak ada Tapi Yang aku Rasa ini Cukup lancar Cuman Memang HP-nya Ini Kentang Jadi Delay Terus Patah-patah Juga Tapi Wajar Gitu Gak Gak Separah Banget Gitu Lebih Parah Kalau HP-nya Nge-lag Oke Kita Kembali Aja Energinya Udah Habis Ini Ada Dayrod Susah Ngelawan Dayrod Jangan Jangan Dilawan Sejarah Dekat Gitu Ya Nana Kan Nana 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 Ini HP Kentang HP Kentang Ini Apaan Tuh Retri Aja Pukulin Pukulin Aduh Aduh Rame Rame Kabur Kabur Main Klasik Agak Susah Gitu Maksudnya Ini Pada Mukil Mukil Nyenyat Banget Mau Lincar Aku Ada Moskov Ada Moskov Lincar Moskov Lincar Moskov Idi Di Emote Emote Munggoy Juga Tuh Ya Kan Oke Kita Main Cepet Aja Langsung N Kalau Bisa Buat Golden Staff Hanzo Ini Pakai Golden Staff Enak Banget Jadi Untuk Aktif Pasif Kita Hanya Perlu Mukul Sampai 3 Kali Lagi Kalau Enggak Pakai Golden Staff Kan Harus 5 Kali Pukul Tapi Kalau Pakai Golden Staff Ini Cuma 3 Kali Pukul Sudah Oke Untuk Keren Skill Delay Banget HP Ini Kita Retrie Aja Oke Sudah Berhasil Makan Kayak Easy Banget Ya Namanya Juga Main Klasik Easy Dari Dari Aku Sudah Nabi Disitu Ini Bisa Tidak Nabi 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 Gimana 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 Sudah Nah Kan Bisa Dibil Kan Apain Anab Nabi Maju Sendirian Kayak Gitu Ada Jin Ada Jin Kabur 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 Ada Jin Diseluh Diseluh Pak Ujar Ini Kan Patah Sedikit Eh Salah 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 Ini Apa Nih Kepencet Tadi Kesimpulannya Tadi Untuk Main Mobile Legend Menurut Oke Cuma Datanya Tidak Download 100% Terus Akak Delay Juga Sering Patah Patah Juga Dan HP Nya Juga Cepet Panas Rasanya Ini Panas Di Bagian Belakang Sini Maklum Aja Ini HP Nya Sudah Refurbish Dan Fabrikasinya Juga 28 Nanometer Jadi Memang HP Nya Cepet Panas Jadi Wajar Aja Ya Karena Harganya Juga Murah Cuma 300 ribuan Aja Enggak Bisa Protes Banyak Oke Jadi Videonya Sampai Disitu Aja Jangan Lupa Subscribe Bantu Biar Cepet 1000 Subscriber Oke